Halo, apa kabar? Kali ini kita mau bikin video tentang iBox. Ini adalah iBox versi baru ya. Saya sengaja beli khusus buat Ionic Pipe karena saya rasa punya saya yang kemarin itu sudah cukup kuno. Nah, ini saya beli yang versi Android 10. Kemudian ada beberapa tambahan fitur yang nanti akan saya jelaskan. Apa saja yang saya incar dari versi baru ini. Saya belinya di Aliexpress, nanti saya masukkan linknya. Harganya Rp 2.430.000, kalau tidak salah ya. Plus kemarin itu kena pajak berapa ya? Rp 56.000 atau berapa gitu? Nanti detailnya saya tulis ya di layar ya. Oke, langsung aja kita buka. Nah, ini dia produknya ya. Saya, di-nya tanggal 26 Juli. Ini sekarang tanggal 9 Agustus. Barangnya sudah sampai. Jadi, kalau kita hitung 9 tambah Juli itu kan sampai 31 ya. Berarti 31 kurang 2, 6, 5, 5 tambah 9, 14 hari. Cuma 2 minggu sudah nyampe. Oke, kita langsung buka aja. Nah, ini dia barangnya. Oke, ini kita singkirkan saja. Nah, seperti ini ya. Di sini ada tulisannya nih. 8 core. Ya, 4 GB RAM. 64 ROM. Karena, seingat saya sih yang 128 itu yang versi kecil. Oke, di sebelah sininya ada apa nih? Voice. Google Play. Bluetooth. Sama apa nih? Media Player atau Youtube. Oke, gitu aja. Kita langsung lihat isinya. Nah, isinya seperti ini ya. Bentuknya... Apa ya perbandingannya ya? Coba saya tampilkan adapter ya. Nah, nih. Ini ukurannya dibandingkan adapter. Nih, ketebalannya. Ya, jadi tipis ya. Kecil ini. Kita buka plastiknya. Oke, sudah terbuka. Bawahnya nggak ada. Ini mirip-mirip modem ya. Sebentar, saya ambil modem. Nah. Mirip ya sama modem ya. Kurang-kurang lebih aja. Tuh. Seperti modem, tapi lebih tipis. Coba kita intip dulu ya. Di bawahnya ada colokan USB tipe C. Kemudian, di bagian sini ya. Nggak ada apa-apa ya. Oh, ini dia guys. Ini ternyata di bawahnya ada... Semacam... Apa ya namanya nih ya. Untuk di klik ya. Kebuka lah. Cover-nya. Nah, ini dia yang kita cari-cari. Jadi, kalau lihat gambar ini tadi. Sebentar, saya tunjukin ya. Di sini, ada memori yang di bagian atas. Kemudian, di bagian bawah SIM card. Kemudian, bagian atas ini apa nih? Lampu. Oh, di sebelah atas itu. Lampu saja ya di sebelah kanan. Ini bukan apa-apa rupanya nih. Jadi, ada dua aja sih sebetulnya di sini. SIM card sama SD card. Di bawahnya ada apa aja sih? Ini... Kita dikasih nih. Tuh, 32. Kemudian, ini ada tipe C. Ya, tapi bisa dikompersi menjadi USB ya. Bagus nih. Jadi, kalau kita misalnya mau ngecas ke Ionic Pipe kan kita tinggal colok aja. Tapi ini kita cabut. Berikutnya, dalam sini ada buku petunjuk. Ini dia buku petunjuknya ya. Namanya UX 999 Max. Kita buka. Nah. Tuh, bahasa seberang ya. Oh, ini dia nih. Bahasa Inggrisnya. Jadi, spesifikasinya... Sorry. Yang kita dapat adalah... Ininya. Ya. Boxnya. Kemudian kabel tipe C. Dan adapter. Dan buku manual. Di dalam sini disebutkan spesifikasinya nih. 1,8 untuk kecepatan dari prosesornya. Kebetulan pakai Qualcomm Snapdragon. 8 core. Kemudian OSnya udah Android 10. RAMnya 4GB. Memory internalnya 64GB. Support SIM card 4G LTE. Nah. Terus, ada juga support wireless network nih. Ada dua nih. 2,4G sama 5G ya. Jadi, bisa lebih kencang nih. 5G. Kemudian... Bluetoothnya ada dua. Nah. Kenapa saya beli ini? Salah satunya adalah ngincar Bluetooth 2. Karena selama ini Bluetooth yang ada itu kan Bluetooth untuk komunikasi ke suara ya. Bukan ke gadget. Nah. Saya kan punya ini nih donggel. Donggel lama ya. Elm. Nah. Saya butuh ini sebetulnya. Supaya bisa baca data dari Tok. Ya. Saya udah pernah beli dan langganan. Jadi, saya merasa penting untuk mengganti yang versi yang kemarin dengan yang ini ya. Salah satunya adalah alasannya supaya bisa baca OBD2 ini di mobil secara langsung. Build-in GPS ya pasti. Power input 5.1A. Suhunya 30 derajat. Minus 30 derajat sampai 75 derajat. 75 derajat. Oke juga. Tahan panas artinya. Do not. Please power off before plug-in SIM card. Jadi disuruh matiin dulu ya sebelum masukin SIM card. Berikutnya. Nah. Ini dia frekuensinya. LTE-nya. Nah. Saya nggak hafal ya. Indonesia itu pakai apa. Nanti kita coba aja bisa apa nggak. Kemudian ini apa nih. Kalau mau mirroring. Dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Sebelum kita tes di mobil. Kita pasang dulu ya SIM card-nya. Kita tes. SIM card-nya yang bonus tadi ya. 32. 32. Sementara kita pakai ini dulu. Oke. Nah. Seperti itu ya. Sudah. Masuk. Berikutnya kita masukkan. Sim card. Kalau lihat bentuknya sih. Jadi begini nih. Nih. Coba tes. Masukkan. Oke. Tuh. Sudah. Hmm. Sudah masuk belum ya. Nah. Tadi sudah masuk. Oke. Kita tutup. Kita langsung tes ke mobil. Oke. Ini dia. Dibandingkan dengan perangkat kita yang lama ya. Ini yang baru. Perbedaan mendasar tentunya. Satu. Ini punya colokan USB. Sehingga kita bisa tambahkan. USB hub ya. Wah. Copot nih. Sehingga kita bisa tambahkan macam-macam. Di sini. Bisa. Remote setir. Bisa. Ya. Flash disk. Dan lain-lain. Sementara kalau di sini. Terbatas. Hanya. Memory card. Cuma di sini ada kelebihan lain. Dia bisa. Tambah. Apa namanya. Sim card ya. Di video kita. Dari bentuk. Jauh lebih compact ya. Lebih simple. Ini. Perbandingannya. Oke. Kita langsung coba aja ya. Ini sudah. Sudah saya. Kita pasang tadi. Kita lihat bagaimana prosesnya. Oke. Ini sudah kita pasang. Kita tunggu. Ini ya. Kita tunggu. Responnya. Kalau dari nyala sih cepat ya. Tuh. Sudah bisa. Jadi Androidnya sudah Android 10. Kita tunggu. Lumayan cepat. Lumayan cepat ya. Nah ini sudah saya oprek-oprek sedikit. Terutama di setting ya. Biasanya settingnya saya. Besarkan ininya. Ukurannya. Nih. Di sini. Nah ini. Nah ini font saya bikin paling besar. Supaya enak dilihat. Kemudian. Untuk display. Tadi saya coba paling besar. Tapi. Untuk waze itu dia. Agak nyangkut. Jadi saya kecilkan sedikit. Sudah muat sekarang. Yang untuk. Tulisan-tulisan di bawahnya. Sampai jumpa. Sudah muat. Sudah muat. Sudah muat. Oke. Cukup ya. Nah kita juga bisa. Pilih. Ini ya. Screen sebelah situ musik. Sebelahnya misalnya kita mau map gitu ya. Sebentar kita bukakan dulu. Mapnya. Misalnya. Waze ya. Waze. Nah. Jadi bisa sebelah-sebelahan nih. Di sini musik. Di sini waze. Nah. Nih. Kayak gini nih ya. Jadi kita bisa lihat ya. Tuh. Nih. Tampilan seperti ini. Ini sengaja fontnya jadi besar. Karena saya pilih besar. Supaya enak bacanya. Kalau mau kecil ya. Kalau mau kecil ya dibalikin ke normal saja. Jadi kita bisa split screen. Kemudian. Berikutnya yang kita coba. Youtube ya. Youtube. Waze sudah. Ini misalnya ya. Kita ketik kata kunci SPKLU ya. Nah itu. Ada video kita. Beberapa ya. Kita coba tonton yang mana. Yang ini deh misalnya. Nah seperti ini ya. Untuk resolusi. Kita coba cek. Mentoknya di berapa. Oh mentoknya cuma 1080 guys. Jadi mungkin. 1080 itu resolusi dari. Head unit bawaannya ionic ya. Tuh kita ubah. Jadi 1080. Jadi tampilannya persis seperti. Apa namanya. Seperti Youtube kebanyakan ya. Sama persis. Kita close aja. Kita kembali ke home. Sekarang kita coba. Apa ya. Netflix mungkin. Nah ini Netflix ya. Contohnya ya. Misalnya kita mau nonton yang ini. Gray man misalnya ya. Aduh. Tampilannya ya. Suaranya juga. Wah. Ini mungkin bisa lebih besar lagi ya. Nanti saya coba. Yang pasti di setting yang ini. Masih ada gap di atasnya nih. Walaupun ini ya tulisannya juga sampai ujung. Oke nanti kita coba eksperimen. Tapi. Untuk Netflix bisa. Kemudian yang mau kita coba lagi. Mungkin video.com. Misalnya mau nonton TV. Di jalan. Misalnya ya. Misalnya kita mau nonton Indosiar. Bisa ya. Ya udah gini deh. Begitu guys. Jadi. Ya mungkin kalau untuk video.com kan tampilannya di full begini. Kurang bagus. Saran saya sih. Mending diubah aja supaya dia. Jangan white. Sehingga nanti ukurannya bisa normal ya. Sesuai dengan layar. Yang biasa kita tonton. Tapi kalau malas ya. Tapi mau white juga gak apa-apa. Cuma nanti. Konsekuensinya kita gak bisa ngeliat yang bagian bawah. Oke. Kita kembali ke depan. Berikutnya adalah. Salah satu yang saya incar yaitu. Torque aplikasi OBD. Yang dikoneksikan ke. Gitu tuh. Elm OBD. Nah ini sudah saya sambungkan. Cuma memang nanti akan saya buatkan konten tersendiri ya. Ini kan udah nyambung nih. Tapi ini kan masih tampilan mobil bensin. Dan nanti akan saya buatkan video khusus. Dimana kita setting buat mobil listrik. Dan harusnya bisa bermanfaat ya. Kalau ini kan kurang bermanfaat. Karena ini kan data-data yang mungkin tidak semuanya sesuai. Terutama nanti buat baca baterai dan lain-lain gitu. Kita bisa lihat dari sini. Nanti kita buatkan video khususnya. Oke. Berikutnya. Apa ya. Charge in bisa disini. Ini rewrite transaksinya ya. Bisa kita baca. Jadi kalau kita mau nyari tempat SPKLU. Kita bisa dari sini. Kemudian yang mau saya tunjukkan lagi adalah. Kemampuan dia untuk wireless. Android. Auto dan. Wireless. Carplay ya. Karena. Tidak sama dengan produk Hyundai baru lainnya. Ionic pipe ini anehnya malah gak bisa wireless. Nah tapi dengan adanya alat ini. Kita bisa wireless. Ya saya coba ya. Oke untuk Android Auto. Bisa versi wireless. Ini sudah kita. Sambungkan. Cukup pakai bluetooth. Meskipun. Koneksinya menurut saya sih agak-agak. Kurang lancar ya. Nanti ada design link disini. Ini ya contohnya sudah nyambung. Ini bisa Spotify juga misalnya. Tuh disitu dia munculnya. Kemudian. Mana ya. Kita play. Bisa muncul di sebelah sana. Dan ini juga kurang lebih sama ya. Bahkan ada card stream nih. Yang saya bilang bisa nonton. YouTube. Tapi kalau disini kan. Tidak bagi youtuber guna ya. Karena kita juga sudah punya. Aplikasi YouTube sendiri. Untuk iPhone. CarPlay saya masih gagal ya. Cukup lama nyambungnya. Nanti akan saya buatkan di video berikutnya. Sekarang saat ini kita bikin kesimpulan. Jadi bagi yang belum beli. Menurut saya lebih baik beli ya. Versi yang ini. Pertama. Karena harganya gak mahal. Total paling cuma 2,5 ya. 2,5 juta. Sudah sampai ke Indonesia. Sudah ikut pajak. Terus. Ini juga support. Sim card ya. 4G. Saya udah coba. Baru Telkomsel yang berhasil. Live on belum berhasil. Nanti saya buatkan lagi. Tes untuk. Kartu-kartu yang ada di Indonesia. Apa saja yang cocok. Kemudian. Di versi ini. Support. Ini ya. Split screen ya. Bisa macam-macam nih ya. Kiri kanan. Kemudian. Apalagi ya. Yang jadi andalan di sini. Split screen. Kemudian bluetoothnya ada 2. Satu bisa buat musik. Satu bisa buat perangkat. Seperti. Itu ya. Nanti kita bikinkan videonya ya. Untuk torque. Untuk perangkat-perangkat lain. Kemudian bisa Android Auto Apple Car Play nih ya. Walaupun Apple Car Playnya belum berhasil. Nanti saya. Bikin lagi video terpisah. Kemudian ya tentunya. Basic banget ya. Bisa menonton Youtube. Video.com. Netflix. Google Map. Dan segala macam aplikasi. Jadi kita gak perlu nyolok-nyolok handphone lagi ke sini. Untuk remote setir juga ada support ya. Walaupun tidak semua. Head unit bakal support seperti ini. Prosesornya juga. Qualcomm. Prosesor yang sudah terbiasa untuk. Perangkat. Jadi dia tahan panas. Kemudian GPS-nya juga oke. Kemudian. Ada memory cardnya ya. Kalau memang mau pakai tambahan memory card. Kalau mau nyimpan video. Dan lain-lain. Itu sih. Dari saya. Sementara ini. Silahkan di beli ya. Menurut saya wajib. Karena kalau udah head unit modelnya seperti ini. Udah gak mungkin diganti lagi ya. Gak mungkin di upgrade. Kalaupun mau upgrade audio ya. Paling speaker saja ya. Kalau menurut saya. Selebihnya sih. Gak perlu ya. Itu pun. Suaranya juga lumayan ya. Sangat-sangat cukup ya. Tergantung guping masing-masing aja. Kalau dirasa kurang cukup. Baru diganti. Tapi saya sih tidak menyarankan ganti. Karena. Sudah oke. Yang gak cocok lah. Modip-modip kayak zaman dulu. Yang ganti-ganti. Audionya ditempel. Di kiri. Di kanan. Segala macam. Kayaknya itu mainan orang zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang sih. Saya sih gak setuju ya. Ini pendapat ya. Jadi bisa aja. Kalau memang mau pasang silahkan. Tapi. Menurut saya sih. Tidak perlu. Karena suaranya cukup bagus. Oke. Itu aja dulu video dari kita. Jika ada pertanyaan. Silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Di video berikutnya.